Halo guys, selamat datang kembali di channel AssassinDV Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Dan terima kasih sudah mengklik video ini Alucard adalah seorang prajurit yang memiliki misi ingin membalas dendam kepada bangsa iblis yang telah membunuh kedua orang-duanya Sangat sulit perjalanan yang dilalui olehnya Sampai akhirnya dia berhasil menjadi pemburu iblis yang keberadaannya ditakuti oleh semua iblis Sejak lahir ke dunia, Alucard selalu ditinggalkan oleh kedua orang-duanya yang pergi berperang Sebagai seorang prajurit di kota Monian, sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk melindungi kota dari serangan para iblis yang sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan mereka Pada suatu hari, dimana kedua orang tua Alucard pergi ke berbatasan kota untuk menjalankan sebuah tugas Karena sudah terbiasa, Alucard pun tidak merasa khawatir sedikitpun Terlebih lagi selama ini setelah menjalankan tugas orang tua Alucard selalu pulang dengan kondisi sehat walafiat Akan tetapi setelah berhari-hari tidak ada kabar, Alucard merasa cemas dan khawatir Karena biasanya orang tuanya tidak pergi selama ini Dia pun hanya bisa berdoa agar Tuhan memberikan keselamatan untuk para prajurit yang sedang menjalankan tugas tersebut Di suatu malam, sekelompok prajurit akhirnya tiba di kota Alucard pun sangat senang Dia berusaha mencari keberadaan orang tuanya Namun sayangnya, keinginan Alucard untuk tinggal lebih lama bersama orang tuanya harus sirna Tigril, selaku pemimpin prajurit di kota Monian, mengatakan bahwa kedua orang tua Alucard telah gugur dalam tugasnya Dia pun merasa sangat sedih Sedibanya di rumah, ia bingung ingin melakukan apa Saat ini, Alucard hanyalah remaja yatim piatu Perasaan sedih di hatinya sangatlah sulit untuk dia tahan Sampai akhirnya, perasaan sedih tersebut memuncak dan berubah menjadi obsesi untuk bales dendam kepada bangsa iblis yang telah membunuh kedua orang tuanya Dengan perasaan emosi yang memuncak Pada malam hari, Alucard sendirian datang ke markas para iblis tersebut Bisa dibilang keputusan Alucard ini sangatlah ceroboh Apalagi dia datang tanpa membawa perlengkapan Seperti senjata ataupun strategi Kedua orang tuanya saja berhasil dikalahkan Apalagi hanya remaja biasa sekelas Alucard Dan benar saja, sekelompok iblis yang kebetulan saat itu sedang bersenang-senang Berhasil dengan mudah mengalahkan Alucard Pada akhirnya, Alucard dibawa dan dikurung di sebuah penjara Selama berbulan-bulan, Alucard menjadi samsak bagi kaum iblis Setiap malam, Alucard selalu disiksa secara bergantian oleh para iblis Bahkan atas perlakuan kejam Para iblis membuatnya hampir saja menyusul kedua orang tuanya ke akhirat Untungnya dia berhasil selamat Tubuhnya penuh dengan bekas luka Dia juga hanya diberikan makanan sisa yang layaknya diberikan pada hewan kotor Seperti tikus, kecoa dan sebagainya Setelah segian lama terkurung Alucard pun berencana untuk melarikan diri Akan tetapi, karena penjagaan yang ketat dan Alucard yang tidak tahu jalan Membuatnya depresi Saat itu, dia hanya pasrah sambil menunggu waktu kematiannya tiba Pada suatu malam, secara tiba-tiba terdengar sebuah suara ledakan keras di lorong penjara Bergegas para iblis langsung pergi menuju ke sumber suara Tak disangka oleh Alucard, setelah timbul asap tebal Para iblis tersebut tewas bergeletakan di lantai Ternyata dalang dari aksi tersebut adalah demon hunter Alucard langsung meminta pertolongan kepada mereka Karena merasa kasian, para demon hunter itu pun menyelamatkan dan membawa Alucard ke markas mereka untuk diobati dan dirawat Hari demi hari berlalu Akhirnya, kondisi Alucard kembali seperti semula Namun, dia masih merasa dendam kepada kaum iblis tersebut Para iblis yang mengurungnya itu hanyalah sebagian kecil dari bangsa iblis Melihat kemampuan demon hunter yang sangat hebat Alucard meminta agar dirinya diajarkan kemampuan tersebut Setelah satu tahun berlatih melawan iblis yang benar Alucard menjadi prajurit yang hebat Dan dia menjadi bagian dari demon hunter yang masih memiliki ambisi yang sama Yaitu membalas dendam atas kematian orang duanya Ditambah setelah disiksa selama berbulan-bulan di penjara Pada akhirnya, Alucard berhasil membasmi kaum iblis tersebut satu persatu Kemampuan bertarungnya sangatlah biawai Setiap Alucard melihat mereka, nyawa mereka pasti akan menghilang Para iblis yang melihat keberadaannya akan merasa kedakutan Sepintar apapun mereka mencari tempat bersembunyian Pasti akan ditemukan juga oleh Alucard Oke guys, mungkin segitu dulu pembahasan video dari kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih